Halo PsychoFans, halo disini Halo yang hari ini bakal ngebawain podcast SciTalk, kesahnya Psikologi Hari ini disini aku gak sendirian Karena udah jelas ya disamping aku ada bintang tamu yang bakal nemerin aku di podcast hari ini Buat Salwa boleh dong kenalan dulu nama dan asal kampusnya dari mana Halo teman-teman, kenalin aku Salwa Jara Ramadani Teman-teman bisa manggil aku Salwa atau Wawa Tapi gak usah manggil yang aneh-aneh karena Kenapa tuh? Ya nanti ada yang marah Ada yang marah Ya siapa kan bisa aja kan ayah sama mak Aku marah gitu loh kalau anaknya dipanggil macem-macem kan Waduh, nanti ada yang marah Jangan, jangan Jangan, jangan Aku dari kampus Kampus mana? Jauh banget nih aku nih Jauh? Jauh banget Seberapa jauh? Aku dari UI guys UI, kerennya UI cabang mana mbaknya? Masa jauh-jauh dari UI nyampe sini gak ada yang tau itu apa nyeberin banget Gak tau Iya yang alamatannya kuning itu loh Kuning, iya kuning Astaga yang keren itu UI, UI cabang, UI cabang emyamin kah maksudnya? UI cabang emyamin guys Bener, bener, apa itu? Ya jadi UI itu Unmul Idaman Unmul Idaman Siapa yang gak tau Unmul Idaman coba? Berarti aku sama Salwani satu kampus Karena sama-sama dari UI Tapi kita, kok gak pernah ketemu ya lho? Aduh, gak pernah ketemu Mbaknya dari jurusan apa? Kalau aku gak mau kasih tau gimana nih? Aku yang nebak Oke, kamu yang nebak Kalau gak mau ngasih tau Oke, aku kasih tantangan nih Kamu nebak Kalau sinyal kamu bener Aku pergi Jangan, jangan Gak aku tebak Kalau kayak gitu ya Gak usah aku tebak Oke, silahkan Ditebak nih dari atas sampai bawah Gak pergi kan kalau habis ditebak Enggak, enggak Oke Aku seti ya Dari atas sampai bawah Habis di screening nih Muka-muka Cenayang Muka-muka Cenayang Jurusan mana tuh yang stigmanya Di dalamnya tuh pasti orang-orang Yang bisa baca pikiran Cenayang Pasti psikologi kan? Psikologi guys Relate gak tuh? Orang psikologi pasti dibilang Cenayang Padahal kan gak semua ya Maksudnya bahkan Kita gak bisa baca pikiran orang Kalau baca Al-Quran kita bisa Iya, Masya Allah Wajib ya Wajib Itu tiang agama soalnya Tiang agama Boleh Boleh Oke, bener banget nih Aku adalah Mahasiswa jurusan psikologi Unmul Idaman Sudah Unmul Idaman Psikologi lagi kan? Aduh Kalau gitu hari ini kan Salwa jadi bintang tamu ya Di podcast Saitalk hari ini Nah kira-kira Salwa tau gak sih Hari ini kita bakal bahas apa? Tadi kan kita udah Kayak Membahas Program studi nih Psikologi Dan juga namanya kan Apa tadi? Kesanya psikologi ya? Kesanya psikologi Kesanya psikologi Berarti gak jauh-jauh dari psikologi Yang berkaitan sama psikologi Tugas kuliah? Enggak Oh bukan? Enggak Kalau tugas kuliah Kita gak bakal ngobrol disini Sudah keluar dari zonanya Sudah keluar ya? Hari ini kita harus have fun Harus enjoy Iya bener juga sih Cape juga gitu Senin, Selasa, Jumat Kita bahasnya Ya tugas kuliah Terus capek Apalagi itu udah mau UTS kan loh Aduh gimana ya? Jadi kita menghindari Pembahasan-pembahasan Tugas kuliah dulu gak sih? Iya Jangan Kita gak boleh bahas tugas kuliah disini Jadi Kita mau bahas apa nih loh? MBTI 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 ini udah banyak banget pembahasannya ya Dari kalangan umum pun juga tahu gitu Kalau misalnya MBTI itu lagi rame dibahas Entah di TikTok, di Twitter, di Facebook bahkan Dan kita gak bisa mungkirin bahwa di Gen Z ini Kentel banget sama yang namanya MBTI Dikit-dikit bahas MBTImu apa? MBTImu apa? Tapi sebelum kita masuk ke MBTI ini Kita pasti bahas tentang kepribadiannya Karena MBTI itu hasilnya dari kepribadian kita kan? Benar-benar Nah Ngobrolin masalah MBTI dan kepribadian Salwa sendiri Kalau misalnya ketemu sama orang baru Itu Salwa gimana sih ngadapinya Salwa yang milih untuk Ngedeket duluan Atau nunggu dideketin sama orang itu Terus Salwa ini gimana sih kalau sama kerumunan gitu di dalam satu tim Salwa ini lebih suka yang ramean Atau lebih milih buat sendiri Oke Jadi kalau misalnya ditanya Aku berada di lingkungan baru nih Aku ketemu sama orang baru Aku tuh gimana sih orangnya? Aku yang didekatin kah? Atau aku yang mendekati Tergantung situasi sebenarnya Jadi tapi sebenarnya lebih banyak aku tuh yang didekatin Jadi aku tipikal orang yang kurang bisa untuk membuka topik dan membuka pembicaraan Tapi kalau misalnya aku udah ngerasa aku cukup masuk di lingkungan itu Aku udah mulai bisa nih ngobrol-ngobrol Tapi memang harus dipancing duluan anaknya Jadi kayak apa ya Bahasanya tuh Malu Pemalu Pemalu Gak kelihatan sih pemalu Ya gak apa-apa sih Jadi tuh Cuman Aku tuh punya Satu prinsip Kayak dimanapun Aku berada dengan siapapun Aku berbicara Mau aku paham topik itu Ataupun enggak Aku harus Mengusahakan E-kontak Sama yang sedang berbicara Kenapa? Karena Itu adalah salah satu cara kita Untuk Membuat orang tersebut itu didengarkan gitu Jadi kayak Kita bisa menghargai mereka Walaupun kita tuh gak bisa mengeluarkan respon yang Ya mungkin apa yang sesuai mereka harapkan Tapi setidaknya Mereka merasa didengarkan gitu Merasa didengarkan Jadi Dalam setiap pembicaraan tuh Pasti Salwa tipe orang Yang harus e-kontak Biar Orang itu ngerasa Wah aku dihargain disini Enak sih ya Kalau punya temen kayak Salwa Kalau ngobrol aja diperhatiin Betul lagi Apalagi Yang lain Ya Tadi kan kita udah bahas kepribadian Oh ini loh Tadi aku belum jawab nih Aku sukanya kerumunan apa sendiri ya Iya bener Jadi jujur aku pribadi itu Apa ya Aku tuh suka bingung gitu loh Sama diriku sendiri Kadang aku suka banget Nge-explore lingkungan baru Yang aku bareng temen-temen banyak Kayak orang-orang baru Tapi at the same time Aku tuh juga gampang kekurah Senerginya Kalau bareng-bareng orang banyak Jadi Untuk saat ini Aku menyimpulkan diriku Lebih suka sendirian Jadi ibaratnya Kalau sendiri tuh Mau aku segabut apapun Mau aku merasa kesepian Gimanapun Aku tetep Ya udah Aku lebih suka Aku yang begini gitu Lebih enak kalau sendirian Iya Kalau kamu gimana nih Kalau Aku sendiri ya Aku tipenya beda Sama Salwa Kalau aku lebih suka Ada di sebuah kerumunan Atau kalau lagi capek tuh Ya mungkin aku butuh waktu Tapi kalau ada temen-temen Lagi ramean Aku bakal suka Sama hal itu Karena Menurut tuh Kalau aku ketemu sama orang Aku ada di suatu kerumunan Itu bisa Recharge energiku Yang mana aku ngerasa Bisa lebih happy Dan nanti balik-balik Aku ngerasa kayak Lebih semangat Karena aku udah isi energi itu Dari orang-orang yang aku temuin Jadi kita beda ya Beda-beda banget Jadi kita disini Bisa ambil sharing lah Karena kepribadian kita masih beda kan Ya bener Jadi Ada mungkin hal beberapa yang sama Tapi lebih banyak bedanya Karena dari awal aja Kita udah beda gitu kepribadiannya Nah Kalau gitu kita masuk ke MBTI Sebelumnya Salwa pernah gak tes MBTI? Nah Pernah Jadi tuh Apa ya Kita kan Ibaratnya gak bisa jauh-jauh dari TikTok kan Kayak kita tuh mau sibuk apapun Kita tuh selalu punya kesempatan Untuk nge-scroll TikTok Even kita lagi ngedengerin penjelasan dosen aja Tetap scroll TikTok Masih bisa scroll TikTok guys Itu gak usah bohong deh Pasti semuanya kayak gitu Nah Di TikTok itu rame banget MBTI Awalnya Aku itu tipikal orang yang Apa ya Gak gampang penasaran gitu loh Jadi kalau misalnya lagi rame Gak langsung aku coba Yaudah Yaudah lewat aja Tapi Kok makin lama-kelamaan tuh Penasaran juga Apalagi kan aku juga anak psikologi nih Penasaran Kira-kira Ini tuh Akurat gak sih tes MBTI ini? Dan kira-kira relax gak sih sama aku? Nah akhirnya Di satu waktu Aku lagi gabut banget nih Aku cek lah Coba-coba Coba-coba iseng Dan Hasilnya tuh ENTJ ENTJ guys Jadi ENTJ tuh Bahasa lainnya tuh Adalah komandan Nah Iya Gitu Komandan Komandannya nih Kalau boleh tau Komandan yang gimana Kan ada tuh Komandan yang idealis Ada juga yang Visioner Nah Komandannya ini Tipe yang gimana? Kalau aku baca-baca Dia tuh ENTJ tuh adalah Tipikal Komandan Yang idealis Yang visioner Pokoknya dia mencakup Pokoknya Kalau kalian mencari Seorang pemimpin yang Baik Ya ENTJ orangnya Gitu Kata website Gak tau lagi Kalau kata orang-orang Kan kita gak pernah tau ya Cuman Ya gitu tadi Mungkin Oh ya fun fact-nya adalah ENTJ tuh adalah EnTJ tuh adalah Kepribadian Yang langka nomor dua Jadi kayak bener-bener Enggak banyak orang yang punya kepribadian ENTJ tuh Langka Kepribadiannya Langka Sesuai sama nama Satwa liar Satwa liar Langka 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 Bisa Iya kan kalau itu satu Kalau aku salah Oh iya Dari kepribadian kita udah beda Terus juga Ternyata MBTI-nya juga beda Oh beda Kamu apa? Aku ESFJ Itu apalagi sih? Terlalu banyak banget ya? Itu Itu tipe MBTI Yang mana Aku orang yang Konsul Jadi Orang-orang itu Mudah terbuka Sama aku Karena aku tipenya Yang pendengar Yang berhati lembut Katanya Iya bener banget Kan Sebelum podcast itu Tadi aku sempet baca-baca kan Terus kayak Si extrovert Yang berhati lembut nih Wah alo Berarti Coba dong ceritain Berhati lembut Gimana sih lo? Apa Kayak Disentuh sedikit Meleot Enggak Enggak dong Enggak dong Apa tuh? Masa Disentuh sedikit Langsung meleot Kan bukan Bukan aku banget Oh bukan Bukan Berhati lembut itu Maksudnya Lebih ke arah Yang Bisa mengerti perasaan Orang lain Mungkin Terus juga Yang Sensitive Bisa dibilang sensitif Tapi bukan sensitif Dalam artian yang buruk Terus Pekat Iya Pekat Nah Itu sih Kalau SRJ Yang aku ketahui Gitu Dan Iya bener Jadi Tadi kan Udah sempet searching Ternyata aku sama lo Beda banget Kalau dia Peka Tapi kalau ENTJ tuh Enggak peka Jadi kekurangannya tuh Enggak pekaan Gitu loh Jadi kayak misalnya Di satu situasi Dia itu Bisa melihat Yang katanya orang itu Suatu masalah Tapi dia ngerasainya Ya udah Emang kayak gitu aja Jadi enggak pekaan Orangnya Berarti beda Kalau kamu Orang yang kayak Oh dia lagi ada masalah Kamu kayak yaudah Gitu kan Kalau aku mungkin bakal bantu mikir Aku mungkin bakal gak deketin dia Kamu kenapa Gitu gitu Dan lebih perasa mungkin ya Kalau MBTI itu ini Sesuai nama kan Konsul Berarti Kalau ini Tidak cocok banget Nah kita udah bahas MBTI Udah tau juga MBTI masing-masing nih Dari Sudut pandang Salwa sendiri Salwa tau gak sih MBTI itu apa Menurut Salwa deh MBTI itu apa sih sebenernya MBTI MBTI itu ada kepanjangannya ya Kepanjangannya itu bahasa Inggris gitu Kayak Apa ya Pokoknya Ada deh ntar kalian searching aja ya Sendiri di Google Takut Salah Kalau Salah ngomong kan Takut ntar Dipotong-potong di TikTok Terus nanti kita dibilang Menyebarkan Sesuatu kesalahan Misko Misko Jadi kita Menghindari aja hal-hal kayak gitu Jadi kalau menurut aku pribadi MBTI itu memang adalah Salah satu tes kepribadian Jadi kayak misalnya Orang ini Bingung banget nih Jati diri dia tuh apa Dia tuh orang yang bagaimana Nah MBTI ini bisa banget menjawab Rasa penasaran itu Tapi kayak Kita kan sama-sama tau ya Ibaratnya tes kepribadian itu Kalau misalnya cuma berdasarkan website Dan kayak kita cuma isi-isi kayak gitu Tanpa ada aturan yang jelas Itu biasanya gak akurat juga loh Iya bener Gak akurat Itu pun Testing MBTI ini bisa berubah-ubah gak sih hasilnya Karena kita yang isi kan Sesuai dengan Kepribadian kita pada saat itu Yang mana lebih dominan Sesuai mood juga kan Iya bener Kadang tuh kita iseng juga nah Kayak semisalnya Pengennya gak jawab yang ini nih hari ini Besok Yaudah sesuai mood deh Pengennya apa Nah itu juga yang mempengaruhi kan Berarti Belum bisa dipastikan Akuratnya ya Karena kan dari Pribadi sendiri tuh ngisinya Bener Dan setauku ya Aku denger-denger Katanya kalau ngisi MBTI itu ya sesuai aja gitu Karena gak ada jawaban yang benar Dan gak ada jawaban yang salah Jadi kalau misalnya kita jawabnya asal-asalan Itu malah lebih gak akurat lagi hasilnya Karena gak sesuai sama kepribadian kita Jadi sebenarnya kayak mainan aja gak sih Kayak yaudah lah Yaudah lah Kayak gitu Biasanya kan Ada orang yang penasaran Tapi kan tes MBTI itu banyak banget kan Jadi kayak awal-awal tuh Oh masih oke Masih oke Tapi udah makin akhir tuh Apa sih Boleh gak dia ngisi sendiri aja gitu Gak usah kita yang ngisi Ya biar dia jadi cenai Jadi gak usah kita yang ngisi Jadi males kan Apalagi Kalau ngisinya tuh berulang-ulang Betul Rasanya Makanya tuh kayak sama aja gak sih loh Terlalu bertele-tele Tapi padahal itu yang mungkin bisa jadi detailnya Bahan pertimbangannya Bener Dari hasil MBTI itu sendiri Ya karena MBTI itu kan dia tuh punya beberapa aspek gitu kan loh Makanya tuh kayak Namanya tuh aneh-aneh gitu loh Ada MCG Terus kamu tadi apa? Aku SFJ Nah itu tuh kayak singkatan-singkatan itu tuh apa sih gitu Jadi tuh kayak Setelah aku cari tahu Gitu dia ada beberapa aspek Kayak misalnya tuh Orang ini mendapatkan energi dari mana nih? Introvert atau extrovert Itu yang pertama Terus itu bagaimana dia menghadapi lingkungannya Menghadapi lingkungannya itu Sensory sama Intuitive ya Iya kan Intuitive ya bener-bener Jadi kalau sensory itu Dia lebih berimajinasi tuh Sama lingkungannya Tapi kalau intuitif itu dia lebih kayak Ya udah pada saat itu aja Jadi dia gak perlu membayangkan hal-hal yang Diluar kayak gitu Diluar Diluar Imaginasinya Jadi kayak orang-orang yang intuitif itu Biasanya mereka punya imajinasi yang sangat tinggi Biasanya kayak gitu Terus itu juga ada Thinking dan feeling Jadi bedanya apa? Nah ya kayak gitu tahu kan Ibaratnya thinking itu mereka memecahkan masalah Mereka tuh banyak kan pake logika Pake kepala Gak pake hati Bukan gak pake hati Lebih dominannya pake logika Ibaratnya tuh kayak gini Kalau kita mau Cocok-cocok ini ibaratnya thinking itu Laki-laki feeling itu perempuan Biasanya kayak gitu kan Kalau dalam hubungan tuh kan mereka kan Sering berantung kayak Kamu mau pake logika Kalau aku pake perasaan Biasanya kayak gitu kan Padahal ya Gak semua perempuan semua pake perasaan juga Gitu kan Karena banyak juga yang bilang Kalau perempuan tuh Lebih pake perasaan Apa-apa tuh pake perasaan Tentuinnya pake perasaan Sedangkan laki-laki tuh mungkin lebih detail Makanya mereka pake logika Terus sama yang terakhir ini ada ini loh Kayak Judging sama Persetting Amu gak tahu ya Bahasanya gitu loh Tapi yang jelas itu adalah Bagaimana mereka Menyesuaikan diri di lingkungannya Jadi ada mereka memang yang Kayak teguh sama pendiriannya Jadi kalau misalnya mereka dihadapi sama lingkungan Mau lingkungannya itu Seberantakan apapun Kalau memang mereka adalah seorang Seseorang yang punya Pendirian teguh Mereka akan tetap rapi Di banyak berantakan itu Tapi kalau mereka adalah Orang-orang yang Fleksibel Yaudah kalau berantakan Mereka ikut ngeberantakin juga Jadi yang fleksibel ini Berarti kalau misalnya lingkungannya ini Berantakan Dia bakal ikut ngeberantakin juga Dia bakal ikut ngeberantakin juga Jadi gak Ya ibaratnya Dia menyesuaikan lingkungan yang berantakan itu Tapi ibaratnya Itu jadi nilai plus juga sih Jadi dia gak memaksakan merapikan Yang bukan ranahnya dia untuk merapikan Iya kan Ibaratnya kan gak mungkin ya Kita masuk rumah orang Kita merapiin Gak mungkin Itu kelewat sopan Ya mau sih punya tetangga kayak gitu Tapi kayaknya jangan deh Gak usah Gak usah Bangun pagi Tok 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 Bawa sapu Terus nyapuin rumah kita kan Gak usah nyewa ART lagi Gak usah gak perlu Udah ada tetangga yang baru beres-beres Untung ya Banyak untungnya Tapi minusnya juga ada Pasti Semua kepribadian itu kan Pasti ada plus Ada minusnya Kalau banyak minusnya ya Udah Bukan ranah kita lagi Untuk ngebahas Tadi MBTI ku SFJ Kamu tadi apa ENTG Terus Selain Dua MBTI itu Kamu tau apa aja lagi Selain dua itu Banyak banget sih sebenernya Kalau kemarin-kemarin Kita kan ibaratnya Kalau isi formulir Kita gak pernah tuh ditanya Kalian tuh kepribadiannya Gimana sih Gak pernah Bahkan MBTI itu apa aja Kita kayak Apa gitu kan Kita bingung banget Jadi kalau misalnya ditanya Selain untuk itu MBTI itu untuk apa sih Mungkin jawaban umumnya adalah Memang untuk mengenal Kepribadian itu Orang itu sendiri Jadi kayak Ada mungkin orang-orang Yang kemarin-kemarin Belum bisa Menemukan jati dirinya Setelah dia tes MBTI Ternyata dia langsung Kayak Langsung kebuka nih pikirannya Oh mau jadi apa nih aku Jadi memang ternyata MBTI itu gak semuanya negatif Kau teman-teman Jadi ada positifnya Cuman kembali lagi Bagaimana kita Mengontrol hal itu Gitu sih loh Kalau menurut aku Pasti gak mentok-mentok Dari MBTI itu digunakan Untuk ya Untuk diri sendiri Untuk perekrutan Biasanya Bahkan tuh Kalau aku baca-baca Ada aja HR Yang nanya tuh Saya sih MBTI-nya apa Gitu kan Padahal kan yang sama-sama kita tahu nih Itu gak akurat gitu kan Jadi kayaknya agak riskan Kalau misalnya dipakai Sebagai patokan Cuman kan Bisa aja itu Cuman sebagai referensi Seorang HR gitu Menilai Siapa nih yang mau direkrut Gitu loh Padahal ya Kalau misalnya Dari Aku sendiri tahu Kalau misalnya MBTI itu bisa berubah-rubah Gitu loh Dan Disayangkan banget MBTI itu Gak bisa dijadikan patokan Misal di dalam Perekrutan nih Terus diminta MBTI Dan orang itu Cuman terpatok Sama MBTI-nya aja Padahal menurutku itu Gak akurat Kurang akurat Lebih tepatnya Karena Kita tuh pribadi Menurutku beda-beda Dan mungkin juga Referensinya jadi berubah kan Kalau misalnya Mengikuti MBTI terbarunya Benar Dan aku juga pernah Ngalamin Yang mana MBTI itu berubah Aku ngecek Hari ini nih Aku ngecek MBTI itu SFJ Tapi Beberapa bulan yang lalu Waktu aku pertama kali ngecek Itu NTP Diganti lagi Jadi NFP Aku bingung lah Kok MBTI itu Benar Berubah Kayak remaja labil Iya bener kan Kita jadi bertanya-tanya Kita ini apa Sebenarnya Iya kan Ada yang salah Sama aku Sampai berubah-rubah Betul banget Kamu pernah gak sih Ngerasa MBTImu ini berubah Kebetulan belum pernah Jadi aku tuh memang Beberapa kali tes Dan memang sama NTP Iya Entah Apa ya Mungkin aku memang Mengisinya ya Konsisten Konsisten Alhamdulillahnya Gitu Jadi gak belum ketemu sih Gak tau nanti Kalau pulangan aku Coba cek ya Siapa tau Kita ternyata sama Karena Kita kan gak pernah tau Langsung Langsung ilang Kalau kita sama Oh ya gitu ya Jangan Jangan sama Oke gak jadi guys Gak jadi Kita beda aja Gak usah tes Yang cukup puas Dengan SFJ Iya Saya percaya kok Oke Jadi pembahasan kita hari Sudah cukup banyak ya Tentang MBTI Dan semoga Podcast ini tuh Bisa jadi gambaran baru Buat kita tentang MBTI Yang mungkin masih Baru tau Oh ini toh MBTI Terus Oh gini Maksudnya MBTI Dan tes-tes itu begini Dari Salwa sendiri Ada gak sih Pesan yang mau disampaikan Buat Yang nonton MBTI itu kan Kaitannya tentang Kepribadian ya Dan kalau kita berbicara Tentang kepribadian Banyak banget nih Orang yang setelah Dia tes kepribadian Dia tuh minder Sama dirinya sendiri Kayak gak percaya diri gitu loh Kayak Dia pakai aku nih Misalnya aku percaya diri Aku adalah seorang yang introvert Tapi ternyata di MBTI Aku extrovert Aku bertanya-tanya dong Sama diriku sendiri Kayak Jadi selama ini aku tuh Gimana sih Cara manage diriku sendiri Kok aku gak mengenali diriku sendiri Terus kan jadi insecure Keluar tuh kayak gimana Aku jadi berpacu sama MBTI itu Padahal guys Ini mungkin Agak keluar konteks Tapi Untuk membahas kepribadian Kadang kita tuh menyesali Banyak hal gitu loh Kadang kita ngerasa Aku nih emang kayak gini Dari lahir Aku tuh orangnya emang begini gitu Jadi kita menyalahkan Si kepribadian itu Padahal Aku tuh Untuk saat ini Aku tuh Selalu menekankan Pada diriku sendiri Kalau Aku Tidak bisa meminta Dilahirkan seperti apa Tapi aku bisa memilih Hidup yang bagaimana Jadi kayak Apa ya Aku mau mengerasa Menyesalkan Kepribadianku yang sekarang Itu untuk apa gitu loh Sedangkan Banyak hal untuk Aku mengenal kepribadianku Dan memilih hidupku Yang seperti apa Jadi ibaratnya Even aku punya hal-hal minus Akan menjadi sesuatu yang Terlihat Yaudah baik-baik aja Dan memang itu harus diterima Jadi buat teman-teman Kalau memang Pengen banget nih Tahu kepribadiannya Gak apa-apa Kalau tes MBTI Tapi Itu gak menjadi acuan kalian Jadi Ya Banyak kesempatan Untuk berproses Banyak cara untuk Mengenal diri kalian sendiri Gak cuma di MBTI Keren Keren Jadi dari Pesan sawah tadi Bisa kita Pahami sendiri nih Kalau misalnya MBTI itu Bukan acuan untuk kita Diri kita ini gimana sih Sebenarnya Karena Ada orang-orang yang udah Kenal sama diri sendiri Jadi Gak perlu meragukan Diri kita tuh kayak Gimana Karena pada dasarnya MBTI itu Gak 100% akurat Dan gak 100% Bisa dipercaya Untuk podcast hari ini Kita sudahi Karena semua pembahasan Udah kita rangkum Jadi satu Dan aku Alo Dan bintang tamu kita hari ini Aku Salwa Mengucapkan selamat tinggal Dan terima kasih Untuk podcast hari ini Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Selanjutnya Dadah